Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. Yes, video hari ini tuh agak beda sama konten hormat yang biasanya gue bikin tiap minggu. Karena di video kali ini, gue bukan mau ajak kalian buat ngebahas sesuatu yang sifatnya supranatural. Tapi, jauh lebih serem daripada itu. Karena sebenernya, setan yang sesungguhnya itu justru ada di dalam diri kita masing-masing. Manusia itu bisa jauh lebih mengerikan dibanding setan. So, di video kali ini, gue mau ngebahas sebuah kasus yang melibatkan seorang YouTuber dari Rusia yang belakangan ini sempat rame banget. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Gue mau mulai video hari ini dengan sebuah pepatah Jepang yang menurut gue cukup menarik ya. Katanya, setiap manusia itu punya tiga wajah. Wajah yang pertama itu wajah yang kita tunjukin ke semua orang. Bahkan orang yang gak kita kenal sekalipun. Wajah yang kedua itu adalah wajah yang kita tunjukin hanya ke keluarga dan sahabat terdekat saja. Dan wajah yang ketiga itu adalah wajah yang tidak pernah kita tunjukin ke siapapun. Dan sesungguhnya, wajah yang ketiga inilah adalah jati diri kita yang sebenarnya. Sorry ya guys, kalau yang tadi itu out of topic. Tapi sedikit banyak menurut gue masih ada relevansinya sama kasus yang bakal kita bahas hari ini. Ada seorang YouTuber dari Rusia bernama Stenis Lavrosyadnikov. Doi berumur 30 tahun, kalau pas gue cari-cari sih katanya konten Doi itu tentang gaming. Dan nama channelnya itu Stash Replay. Tapi kalau kalian cari di YouTube sekarang, itu channelnya udah gak ada guys. Entah karena udah di takedown sama YouTube atau gimana, gue juga kurang paham. Tapi sebelum channel YouTube Doi ini menghilang, Doi ini terlibat sebuah kasus yang menurut gue sangat mengerikan. Stash ini bukan YouTuber yang upload konten secara reguler. Tapi Doi itu malah lebih sering live streaming guys. Karena setau gue juga banyak kok YouTuber gaming yang justru lebih sering live streaming dibanding upload video konten biasa. Dan kalian tau kan, kalau live streamer itu identik banget sama donation. Atau mungkin kalau di Indonesia yang paling populer itu adalah Sawiria. Dan gak jarang loh penghasilan YouTuber dari donasi ini bisa jauh lebih besar dibanding penghasilan AdSense-nya. Nah tapi si Stash ini makin kesini bukan cuma live streaming tentang gaming aja guys. Tapi kayak nyampah menurut gue. Kalau kata orang luar bilang istilahnya live streaming. Dimana Doi itu gak ngapa-ngapain tapi live terus. Dan cuma ngarepin donasi dari viewersnya. Bahkan buat mancing donasi dari viewersnya, Doi itu kayak open request gitu guys. Jadi dia ngasih benefit buat viewersnya yang ngasih donasi ke dia. Dimana Doi itu bakal ngelakuin apapun yang diminta sama viewersnya. Literally apapun guys. Bahkan gak jarang requestnya itu aneh-aneh. Kadang Doi itu harus melakukan hal-hal yang sangat memalukan hanya untuk donasi. Nah di channel Stash ini Doi itu hampir selalu ditemenin sama pacarnya yang namanya Valentina Grigorieva. Dan viewersnya sendiri itu emang udah tau kalau si Stash ini orangnya kasar. Sedikit contoh beberapa hal yang pernah dia lakuin demi donasi guys. Doi pernah nyemprotin merica ke muka pacarnya yang pas itu lagi tidur. Doi juga pernah maksa temennya buat minum minyak. Dan masih banyak lagi guys. Valentina itu kayak sering banget marah ke Stash kalau pas Doi itu dikerjain. Tapi kayaknya Doi ini pemaaf banget ya. Sampai pada tanggal 2 Desember 2020, mereka melakukan live terakhir di channel Stash ini. Dan hari itu mereka tuh bertiga guys. Selain ada Stash, Valentina, dan juga ada satu teman mereka yang bernama Marina. Mereka mulai streaming ya biasa aja. Makan, minum, ngobrol-ngobrol. Sampai gak lama kemudian, tiba-tiba aja ada notifikasi masuk. Ada salah satu viewers test yang tiba-tiba tuh nyawer seribu dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 14 juta rupiah. Wow, gede banget kan? Dan donasi itu juga dibarengin sama sebuah pesan. Pesannya kayak gini guys. I want you to beat Valentina and lock her outside in the precinct hole. Atau artinya, gue pengen lo ngehajar Valentina dan kunciin dia di luar sampai kedinginan. Disini momen dimana tiba-tiba streamingnya tuh berputar 180 derajat guys. Yang awalnya mereka itu happy-happy, ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Tiba-tiba mereka tuh kayak diem semua. Ngeliat uang yang segitu gedenya yang dikirim ke Stash. Otomatis Stash ini pengen menghormatin orang yang ngirim uang itu ke dia. Dan dia pengen mengabulkan permintaan orang itu. Mereka semua langsung berdebat hebat. Dimana Stash itu mau ngehajar Valentina demi muasin viewersnya. Tapi pastinya Valentina gak mau. Dan di ruangan itu langsung jadi heboh. Bahkan si Valentina ini sempet ngambil pisau untuk ngelindungi dirinya. Tapi ngeliat itu si Stash ini malah kayak jadi kalap. Doi kayak orang kesetanan. Dan bener-bener out of control. Di momen ini jadi bingung motif doi ngelakuin ini tuh apa. Apakah semata-mata karena ingin muasin viewersnya? Atau memang doi ada dendam sama Valentina? Di momen ini doi merobek pakaian Valentina. Doi siram Valentina pake air dingin. Dan Stash menyeret pacarnya itu ke balkon. Valentina dengan segala kekuatannya. Doi paling gak mencoba untuk narik jaket. Supaya doi gak kedinginan di luar nanti. Tapi sama si Stash gak dikasih. Dan Valentina dikunciin di luar tanpa pakaian. Pada saat itu di Moskow sedang musim dingin guys. Temperatur rata-rata di bawah 0 derajat. Kira-kira suhu udara hari itu sekitar minus 8 derajat Celcius. Jadi kalian bisa bayangin sendiri ya dinginnya kayak gimana. Live streaming yang tadi belum berhenti guys. Masih terus lanjut. Sekarang tinggal Stash dan Marina di ruangan itu. Walaupun sesekali masih kedengeran suara Valentina. Yang terus-terusan gedor pintu minta untuk dibukain. Si Marina teman mereka berdua itu udah khawatir sama kondisi Valentina. Tapi si Stash ini justru malah kayak cuek banget. Doi tuh gak peduli sama Valentina di luar sana. Nah misi dia cuma satu dia pengen orang yang ngirim uang yang tadi ke dia. Itu ngerasa worth it. Karena permintaannya udah dikabulkan. Dan Stash ini juga berharap supaya orang yang tadi bakalan ngirim lagi uang yang lebih besar di live streaming berikutnya. Sampai gak kerasa kalau Doi udah ninggalin Valentina di balkon itu selama 2 jam. Abis Valentina diseret ke balkon sama si Stash tadi, Marina itu cuma stay di ruangan itu sebentar doang guys. Karena dia sama sekali gak mau ikut-ikut. Dia lebih milih buat cabut dari situ. Dan Stash itu sekarang tinggal sendirian di ruangan itu. Akhirnya si Stash ini ngebuka pintu dan ngebawa Valentina masuk balik ke ruangan yang tadi. Pada saat itu kondisi Valentina udah gak sadar. Dan kulitnya udah pucat banget. Warnanya udah kebiru-biruan. Live streamingnya masih on. Di depan kamera komputernya, dia seret Valentina masuk ke ruangan yang tadi. Dan dia ngasih liat Valentina ke viewers live streamingnya. Supaya mereka puas. Karena Valentina gak bangun-bangun, Stash mulai sadar kalau ada yang gak beres. Di momen ini dia coba buat ngebangunin Valentina. Dia berkali-kali ngomong kayak, Valia, are you alright? My Bunny, what's wrong with you? Bunny, come on, tell me something. I'm worrying. Damn, I can't feel a heartbeat. Si Stash ini juga sempat nyobain untuk nolong Valentina dengan ngasih nafas buatan. Tapi sayangnya semua udah terlambat guys. Di momen ini Valentina udah tewas. Padahal usia Valentina baru 28 tahun. Dan tanpa Stash ketahui, ternyata Valentina sedang mengandung bayi mereka berdua. Oh my God. Setelah diperiksa, ternyata benturan di kepala Valentina yang disebabin sama Stash juga menjadi salah satu penyebab kematian Valentina. Dan gilanya lagi live streamingnya tuh masih terus berlanjut guys. Di sesi terakhir live streamingnya, Stash naruh Valentina di sofa belakangnya. Dan dia balik lagi duduk di kursi gamingnya. Dia bilang gini, Guys, no pulse. She's pale. Not breathing. Dan gak lama kemudian, dia telepon ambulans. Stash masih tetep kekeh buat ngelanjutin live streamingnya. Seolah dia ngerasa kalau live streamingnya ini lebih penting dari apapun. Bahkan nyawa Valentina sekalipun. Sambil telepon ambulans, dia coba buat tetep kalem. Dia nyetel musik. Dan berkali-kali, kamera live streamingnya itu dia arahin ke muka Valentina. Sampai momen di mana ambulansnya datang. Petugas medis minta dia buat stop live streaming itu selama mereka bekerja. Tapi Stash berbohong ke petugas medis dan dia tetep live-in semua yang terjadi di ruangan itu. Bahkan abis petugas medis bahwa Valentina cabut dari ruangan yang tadi. Ada kurang lebih sekitar 1.500 orang yang nonton live streaming Stash. Dan semakin banyak orang yang ngasih donasi ke Stash, mereka minta jangan stop live streamingnya. Karena mereka semua pengen nonton. Stash masih sempat lanjut live lagi sekitar 2 jam. Sampai pihak kepolisinya datang dan jemput dia di rumahnya. Sekarang ini proses hukum Stash ini masih berjalan guys. Karena emang kasusnya masih baru banget. Dan tragisnya lagi, apa yang udah dilakuin Stash sampai merenggut nyawa pacarnya tadi cuma dituntut 2 tahun penjara di Rusia guys. So, nyawa orang cuma dihargai 2 tahun. Menurut gue ini aneh banget ya. Dan pas diinterogasi, si Stash ini masih percaya kalau dia nggak ngelakuin kesalahan apapun dalam kasus ini. Jadi dia nggak ngerasa kalau dia tuh berkontribusi atas tewasnya Valentina. Faktanya, banyak banget konten kreator sampah di luar sana yang kayak Stash ini. Yang bikin kontennya literally emang buat nyampah doang. Terutama di Rusia. Channel-channel penyiksaan kayak gini menurut gue tuh udah nggak layak ada di platform YouTube. Tapi sekali lagi ya, selama marketnya masih ada, ya konten kreatornya bakalan terus hidup. Dan kalian juga bisa pikir sendiri ya, kira-kira orang kayak gimana yang demen nontonin video-video kayak si Stash ini? Mungkin mereka juga 11-12 sama si Stash ini. Dan video live streamingnya si Stash tadi nggak mungkin gue bisa tayangin di sini karena pasti bakalan di-take down sama YouTube. Dan kalau kalian cari di YouTube juga kayaknya bakalan nggak ada ya. So, kasus ini cuma gue bisa ceritain aja di video ini. Semoga kasus ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. So, that's it untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Arabi 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 Arab